Ini First Trade Mission, di mana undangan ini kita mendapatkan undangan dari US Trade and Development Agency agen, semacam agen yang biasanya mereka mengidentifikasi peluang-peluang yang bisa dikerjakan oleh industri-industri yang ada di Amerika Next slide, terima kasih Ini gambaran umum USTDA atau US Trade and Development Agency sebagai pihak yang mengundang kita Kebetulan acara First Trade Mission yang diselenggara tanggal USTDA ini juga bertepatan dengan pelaksanaan World Guest Conference WBC ke-27 yang dilaksanakan di Houston, Texas Jadi agenda pertama saat itu kita datang di Washington di kantor USTDA Kemudian di agenda berikutnya kita datang ke Houston, Texas untuk menghadiri WBC juga tapi masih dengan delegasi-delegasi USTDA yang lain Di sini USTDA merupakan agensi independen yang menghubungkan sektor swasta Amerika Serikat kepada khususnya proyek-proyek infrastruktur prioritas di negara berkembang seperti di Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan seperti India dan lain-lain kemudian berpendapatan menengah dan mereka khususnya fokus pada industri-industri seperti aviasi atau penerbangan, energi termasuk di belakang listrik, transportasi, kemukaan, telekomunikasi, kemudian pembangkit-pembangkit atau power plant Pada prinsipnya USTDA ini mereka menyediakan hand-to-hand asisten atau mulai dari pembuatan feasibility study sampai dengan proyek itu bisa dieksekusi, mereka juga siap menyediakan tenaga-tenaga rahli yang pada prinsipnya juga mereka siap memberikan bantuan ghibah atau dana-dana grant yang mana juga proyek yang dirasa feasibility study-nya bagus kemudian dikompetisikan juga dengan proyek-proyek yang lain di internal mereka dan juga di region mereka untuk kemudian bisa dieksekusi dan harapannya sih mereka bisa memasukkan sektor-sektor industri Amerika untuk bisa terlibat dalam proyek tersebut misalnya satu contoh yang saat itu diceritakan oleh delegasi yang lain dari Panama Canal atau Terusan Panama itu mereka menceritakan bahwa USTDA mengaksis mereka, membantu mereka untuk membuat FS untuk LNG Terminal karena Panama Canal, Terusan Panama memprediksi bahwa dengan adanya booming di LNG Amerika banyaknya ekspor-ekspor terminal di Amerika, Terusan Panama akan menjadi lebih sibuk dengan adanya kapal-kapal LNG yang akan lewat sehingga mereka melakukan studi untuk LNG for Marine kemudian juga termasuk di dalamnya pembangkit untuk Panama sendiri namun dari hasil regresifikasi LNG kemudian alokasi dana USTDA sendiri sebenarnya tidak terlalu besar mereka biasanya cukup concern pada kisaran 1,5 juta dolar pada tahapan proposal mulai dari khususnya pemilihan peluang-peluang yang ada sampai dengan peluang itu menjadi visibilitas LNG yang kemudian siap untuk didetailkan desainnya lebih lanjut kemudian satu contoh GSTDA yang saya katakan dikerjakan yaitu mereka sedang menggarap smart city di menandu sekarang kurang tahu progresnya seperti apa namun dari persen in charge yang menangani Indonesia yang berkedudukan di Bangkok saat itu mereka memang sudah cukup intensif bersama wakil kotanya dan juga menandu misalnya untuk mencukung sektor pariwisata di menandu kemudian PGN sendiri pernah melakukan diskusi dengan USTDA sebelum ada ini FSRU Lampung saat itu tidak ada salah masih dalam bentuk FSRU Charlie, Alpha, Charlie dan Beta kemudian saat itu juga Pak Mugi sendiri pernah melakukan beberapa diskusi dengan dengan FSRU provider yaitu XMR, khususnya untuk pra-project sebelum adanya FSRU Lampung ataupun FSRU LNKR kemudian reverse trade mission sendiri adalah salah satu agenda yang dimiliki oleh USTDA selain beberapa-berapa agenda seperti US Infrastructure Export karena khususnya mereka agar mendukung booming ekspor LNG yang ada di Amerika yang saat ini sedang terjadi kemudian mereka punya powering Afrika, pembangunan itu powering di Rwanda yang salah satunya yang sudah dilaksanakan kemudian global inisiatif global and hotel yang mereka membubungkan komunitas-komunitas bisnis dengan program ekspor yang dapat dibuka oleh USTDA kemudian Smart City kemudian mereka juga saat itu sedang fokus pada pengembangan global procurement inisiatif yaitu untuk khususnya melakukan evaluasi dan peninsunan strategi pengajaran untuk proyek-proyek investasi infrastruktur mungkin kita sepakatin aja untuk diskusi ini supaya lebih interaktif kalau ada pertanyaan silahkan di ajukan saja jadi tidak perlu sampai slide berakhir kegiatan reverse trade mission yang diikutin ini yaitu pada prinsipnya ini menghubungkan sponsor-sponsor proyek dengan kalangan bisnis beberapa proyek owner, salah satunya dari PGR yang dianggap cukup aktif dalam beberapa pengembangan proyek small-scale LNG karena saat ini juga RTM dibagi dalam 2 agenda dalam 2 batch, dalam 2 kelompok yang pertama small-scale dan yang kedua big-scale LNG malah kebetulan PGR LNG terlibatnya dalam big-scale LNG sementara small-scale lebih banyak diikuti oleh negara-negara Afrika karena kayaknya mereka sedang cukup tertarik untuk mengembangkan small-scale di wilayah mereka kemudian kegiatan ini kami ikuti pada 23 Juni sampai 4 Juli yang bertempat di 2 kota tadi Washington yaitu khususnya untuk agenda berkembang dengan delegasi lain dari batch lain dan juga untuk pengenalan sebetulnya secara khusus di USGB itu apa kemudian untuk agenda Houston EXAS sendiri jadi kita lebih banyak mengikuti agenda dina yang ada di World-Based Conference ke-27 khususnya World-Based Conference ke-27 ini mengangkat tema karena dia itu ingin membuka peluang dari boomingnya LNG export yang ada di Amerika saat itu sehingga banyak dialog yang terjadi dia itu ke arah untuk gimana caranya LNG Amerika view-nya saat ini seperti apa kemudian kendala mereka seperti apa dan khususnya status proyek mereka sekarang masing-masing dari perusahaan seperti apa kemudian untuk yang kebetulan berbarengan dengan batch kami ada 15 delegasi dan 7 negara berkembang disini dari negara Panama yang tadi saya sebutkan kebetulan mereka sebenarnya memang memiliki proyek yang sedang berjalan kemudian dari Brazil yaitu dari SEGAS dan juga Emeva SEGAS itu kalau misalnya mungkin semacam PGN juga pada prinsipnya namun mereka di Brazil mereka terbagi alas beberapa region dan SEGAS sebenarnya menangani region yang bernama SEARA jadi mereka semacam utility mereka bisa mereka bisa melakukan multi sourcing untuk gas karena mereka sendiri sebagai pengelola infrastruktur salah satu yang menjadi agenda SEARA atau SEGAS saat itu yaitu adanya penurunan pasokan dari sumber gas mereka sehingga mereka akan melakukan tender untuk penandaran LNG di kisaran tahun 2021 2020-2021 kemudian Turki kita bertemu dengan EGGAS dan juga platform salah satunya EGGAS mereka mengelola land-based terminal yang yang kalau misalnya terbesar di Turki saat ini kemudian India kita bertemu dengan regulator minyak dan gas dunia kemudian bertemu dengan reliance energy yaitu konglomerasi energi konglomerasi sebetulnya terbesar dengan 3 usaha yang cukup beragam yang salah satunya di bidang energi khususnya kemudian Afrika Selatan kami bertemu dengan AIGAS dan IPT Project IPT Project yaitu badan dari regulator Afrika Selatan yang dibentuk untuk melakukan percepatan pengembangan infrastruktur LNG nah mereka menunjuk AIGAS ini untuk melakukan pengembangan project atau project development plan untuk pengembangan IPCI jadi proyek mungkin mirip-mirip capawan bisa bisa cuman saat ini statusnya akan diletakkan untuk kayaknya masih terus tarik bulut kapan waktu pelaksanaannya kemudian IPT 6 kami bertemu otoritas dari karyanya IPN kebetulan mereka BUMN kelistrikan yang sebetulnya kalau IPN 6 ini seperti PLA-nya namun mereka kalau PLA-nya mereka lebih banyak mengandalkan jaringan distribusi sementara untuk powerplain-nya mereka cukup liberal jadi terbuka atau swasta ataupun pemerintah kemudian selain itu WGC sendiri ahli indah yang di Houston, Texas kebanyakan memang mempromosikan tentang Amerika sebagai budget energy resources karena bumi energi yang ada di Amerika saat ini kemudian next nah ini beberapa regulator aspesiasi dan pelaku industri badan biasa yang kami temui di acara tersebut khususnya untuk beberapa yang di supplier ini kami temui di WGC mereka sekali yang memberikan presentasi memberikan update status mereka saat ini seperti apa kendala mereka di perizinan saat ini seperti apa khususnya untuk regulator di department of energy ada prinsipnya department of energy memiliki satu kewenangan yang cukup kuat mereka bisa mengeluarkan izin agak lupa izinnya maaf jadi pada prinsipnya beberapa supplier ini memang target utama mereka adalah mendapatkan persetujuan dari 4 member of energy untuk melanjutkan projek-projek yang ada saat ini kemudian beberapa contohnya misalnya yang cukup terkenal yaitu shareier mereka berhasil mengamankan mereka yang tergolong pertama mengamankan perizinan dari department of energy khususnya juga untuk izin pengembangan LNG plan selain itu juga untuk izin ekspor sesuatu yang lain selain itu kita juga bertemu beberapa finansial atau pendana atau lender yang memang tertarik untuk projek-projek investasi di infrastruktur kemudian juga untuk nampar mudah pemain-pemain lagi LNG Supplier yang ada di sini semacam Kalurian Senior Report mereka juga memiliki hobi grup-hobi grup untuk membahas pemerintah untuk mendapatkan lisensi ekspor selain tentunya lisensi untuk pengembangan LNG plan itu sendiri LNG plan itu sendiri yang pertama mereka punya LNG allies dan NGSE perbedaannya kalau LNG allies mereka lebih fokus untuk ekspor sementara yang di bawah Natural Gas Supply Association mereka mewakili gas kebutuhan gas domestik dan di BGC ini kebetulan yang memang lebih banyak memberikan forum memberikan uang memberikan workshop yaitu dari LNG allies karena memang LNG allies disini mereka ingin juga memetakan pasar-pasar yang ada di BGC karena memang beberapa LNG Supplier yang akan yang ada disini ini khususnya mereka sebetulnya cukup nekat karena mereka mengembangkan investasi tidak beberapa di antara mereka bahkan belum memiliki ikatan perjanjian yang jelas jadi mereka hanya berbekal MOU khususnya yang terbanyak MOU yang cukup memberikan yaitu dari Cina sehingga dari situ mereka cukup berani untuk melakukan financial close dan juga untuk melakukan perantangan LNG plan mereka harapannya LNG allies ini di situ bekerja cukup keras nampaknya di BGC itu bisa mencapture market-market lain apa yang kira-kira bisa membantu untuk menyerang LNG yang ada di Amerika kemudian dari sisi dari beberapa nama ini sebetulnya yang bisnisnya memang sudah cukup real dan berjalan yaitu Shemir pada prinsipnya nama-nama ini ingin mencoba untuk mempromosikan salah satu salah satu keunggulan dari LNG Amerika yaitu tidak terkoneksi harganya dengan harga oil sehingga pada prinsipnya mereka menganut rezim harga entry up mereka punya harga sendiri dan harga yang mereka tawarkan sekitar 115 115 entry up ditambah dengan protection cost dan lain sebagainya namun yang memang saat ini saat kami bertemu Shemir khususnya ada satu hal menarik karena memang mereka sendiri juga melakukan lobby-lobby yang cukup dalam kewajar pemerintah-pemerintah yang masih menganut rezim harga untuk link to oil karena mereka agak kesusahan jika harus menikuti lelang ke negara-negara yang link to oil sementara harga yang mereka tawarkan berdua link to oil jadi mereka banyak melakukan lobby-lobby ke negara yang masih menangut rezim harga link to oil dengan accelerate energy pemain FSRB yang cukup terdepan dan cukup besar dan besar kemudian IPC beberapa nama besar yang kita temui yaitu floor black and pitch yang khususnya berfokus pada pengembangan energy plan dan juga teknologi yang disediakan kemudian dari teknologi provider khususnya di sini kita saat itu tertarik untuk menjadi mini-list perfection plan karena saat itu banyak projek-projek sumur gas stranded di Indonesia skala kecil yang ditawarkan SKK di sini kita lihat ada kebutuhan untuk teknologi demi perfection plan sebagi apa kemudian dari advisor atau konsultan-konsultan bisnis yang juga kita temui yaitu Galwing dan juga IGC untuk Baker Jutes dan GA company khususnya untuk Baker Jutes kita berkesempatan juga mengunjungi pabrik mereka dan juga yang cukup cukup menarik adalah mereka sangat kuat di bidang R&D mereka punya satu fasilitas sekian hektar yang memang fokus di dalam kegiatan research and development selanjutnya kemudian ini yang mungkin menjadi oleh-oleh kami saat itu tindak lanjut dan perluang bagi PGN Group yang pertama kami bagi dalam beberapa dalam 3 poin yang menjadi pergabrikas utama yaitu karena memang saat ini kita mengikuti banyak lelang dan juga karena memang karakter Indonesia yang cocok untuk small skill LNG kami melihat bahwa peluang yang ditawarkan USTDA ini dengan adanya grant-grant mereka dengan adanya keahlian mereka bisa diharapkan bisa membawa dukungan untuk pengembangan small skill LNG khususnya saat itu kita bermaksud untuk mencoba dengan seleksi projek-projek mana yang bisa dibawa ke mereka kemudian dari projek-projek tersebut mana yang kira-kira memang dapat diprioritaskan lebih lanjut untuk bisa dikembangkan menjadi FS kemudian kemudian potensi bisnis gas di upstream karena saat itu kita melihat ini bisa ditemukan juga di forum reverse recognition karena kita punya salah satu afiliasi saya kita yaitu Saka Energy punya gas di blok Fasken di Amerika yang saat itu terinfo ada sekitar 250 mm CFD yang masih uncommitted dan bisa di-infection cuman pada perkembangannya sepertinya ini tidak berlanjut karena gas tersebut sepertinya sudah terserap sudah terkontrak sudah terkontrak ke pemain LNG yang ada di Amerika kemudian prioritas yang pertama setelah prioritas pertama kami melihat adanya potensi yang terdekat yaitu potensi di Vietnam karena saat ini Vietnam banyak menjadi target untuk negara-negara yang sudah maju seperti Jepang Korea kemudian beberapa negara di Eropa sendiri dan lihat Vietnam ini cukup bertumbuh dengan pastikan investasi yang lebih baik di Indonesia karena itu mereka membuka ruang untuk investasi di bagian dulu power plan khususnya kita lihat mereka ada perbutuhan untuk pengembangan potensi demand saat di Jawa untuk LNG Terminal dan saat ini mereka sudah melakukan FS dengan salah satu swasta dari Amerika untuk pengembangan LNG Terminal kemudian potensi bisnis di Brazil mereka saat ini sudah mereka akhir tahun lalu sudah meluncurkan satu paket PQ untuk tender pengadaan LNG namun sepertinya memang karena kondisi saat itu kita yang masih dalam transisi dengan Pertamina kemudian bisnis komoditas LNG-nya ditarik Pertamina nampaknya juga mungkin menjadi fokus kita saat itu karena kita rasa masih jauh dari nature bisnis kita kemudian prioritas yang kedua potensi bisnis di Afrika Selatan saat ini sebetulnya mereka menargetkan pada akhir tahun lalu mereka bisa meluncurkan satu paket prakualifikasi untuk pengembangan FSRU jadi kalau dari cerita mereka sebenarnya tentunya seperti FSRU Japawan dimana nantinya akan diseleksi mulai dari FSRU hingga ke IPP-nya namun juga saat ini belum ada perkembangan lagi dari proyek tersebut dan juga status pengembangan dalamnya seperti apa kemudian selanjutnya slide terakhir ini mungkin beberapa foto beberapa oleh-oleh dari sana yang pertama Pak Dirut berfoto bersama Ibu Eno Deputi Direktur USTDA kemudian yang kedua Pak Dirut melakukan parangan presentasi bisnis peluang-peluang apa saja yang ada di Indonesia yang bisa digarap bareng investasi bisnis saat itu beliau mengaparkan tentang adanya opentisional skill dari layar Indonesia Barat tanah di Bunga Timur kemudian salah satu grup diskusi yang kami ikuti di BGC sendiri yang memang banyak mempromosikan tentang berlebihan energi di Amerika eh berlebihan naturalis di Amerika di Amerika di Indonesia kemudian foto di bawah bentuk tangan ini bertiga yaitu dengan Panama dengan perwakilan Seigas dan juga dengan IPM pada prinsipnya kami masih tetap menjalin kontak dengan masing-masing walaupun memang belum secara spesifik kita melakukan pindah lanjut dengan mereka namun kita masih terus melakukan kontak dalam berupa updating perkembangan ini saat ini seperti apa sehingga harapannya memang di sini kita tidak hanya mencari peluang tapi juga mencari networking sehingga sebisa mungkin tidak ada networking yang terputus lah baik dengan Vietnam karena kebetulan Vietnam dari perwakilan Vietnam dengan si ibu ini beliau adalah Direktur Pengadaan dengan di EVM di PLN Vietnam saat itu sehingga posisi yang strategis untuk terus kita kempel kemudian dengan Seigas yang pun di sini dengan CEO juga saat ini kita masih tetap di kontak dengan perwakilan generasi dari Afrika Selatan pada prinsipnya apa yang kami ambil pelajarnya dari kebiatan RTM yang kami ikutin ini yaitu memang cukup cukup membantu melihat bahwa memang saat ini negara-negara berkembang juga memang memiliki masalah yang sama dalam pengembangan LNG khususnya dengan adanya sumber daya LNG yang memang melimpah namun di sisi atau sisi yang lain beberapa delegasi-delegasi juga menceritakan kendala 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 risk country misalnya kendala keamanan negara seperti di Turki bahkan dia sendiri cerita Turki saat ini sedang dalam di depan terdapat sedang akan menghadapi resesi yang sepertinya cukup parah itu yang jadi pada prinsipnya memang masing-masing dengan kendala internal yang walaupun dianggap menarik oleh investor luar namun masih menjadi pekerjaan yang sama juga seperti di Indonesia untuk memastikan commitment demand untuk menjamin kelangsungan investasi para investor yang tertarik meminvestasikan uangnya kemudian kemudian pembelajaran yang lain adalah bahwa network-network ini jaringan-jaringan ini jika kita memang menemukan jika kita mengikuti suatu acara kedepannya kita tetap berupaya sebaik mungkin untuk bisa keep contact dengan mereka karena kita tidak tahu akan diutup mereka suatu saat kapan karena mungkin saat ini mungkin kita belum belum saat itu saat itu kita mungkin belum punya view untuk menarget bisnis di luar Indonesia ataupun ternyata sekarang juga Direktur Komersial kita Pak Dhani mengunjungi Kamboja kemudian juga berharap ada proposal ke Kamboja kemudian juga dengan adanya target yang katanya cukup menantang merupakan 321 juga kita diharapkan bisa melihat potensi lain di luar Indonesia jadi potensi-potensi di delegasi-delegasi yang kita temui saat itu memang kita belum tahu mereka bisa memberi bantuan atau memberi peluang seperti apa namun kita upayakan sebisa-banyak untuk terkontak dengan mereka supaya kita juga tidak ketinggalan seperti apa peluang bisnis atau dilanyakan bisnis yang terjadi di luar Indonesia ini kan presentasi singkat dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh